riba itu apa riba minjem sejuta balik sejuta 200 itu ri rentenir zaman dulu rentenir sembunyi sembunyi zaman sekarang Masyaallah butuh uang jaminan BPKB proses cepat cepat masuk neraka banyak apa banyak riba apa riba Oh hati-hati BPKB dan sertifikat kadang ini di sekolahin masuk apa pinjem uang ke bank bayar dan lain-lain hati-hati riba nggak ada perkahnya hancurnya kadang perdagangan orang karena makan ri di hati lho ada dua dosa yang ancamannya perang sama Allah orang kan dosa masuk neraka nggak sholat masuk neraka ini masuk neraka tapi ada dua dosa ancamannya perang yang pertama muadadatul awliya kita merangin para walinya Allah yang kedua makan riba makan riba hati-hati orang lagi butuh uang datang ke kita kita pinjemin duit kita paksa harus bayar lebih kalau enggak nanti barangnya di sitap atau dan pegadaian pegadaian itu kalau apabila kita minjem duit kembaliinnya harus dengan ada bunga itu rentenir itu riba mengatasi masalah dengan penuh masalah haram jadi sekian hati-hati hadirin kita ini mau apa sih mau kalau gini-gini terus Habib kalau enggak nyekolahin BPKB kalau enggak nyekolahin sertifikat perdagangan kita enggak akan maju-maju enggak akan kaya-kaya emang orang kaya harus main riba hadirin enggak harus yang hancur serbanyanya gara-gara riba rezeki itu yang penting berkah banyak itu enggak nentu membuat bahagia kalau berkah pasti bahagia uang pas-pasan tapi barokah Alhamdulillah uang banyak anaknya na'udhu billah pencandu narkobat ribut sama polisi enggak selesai-selesai uangnya banyak istrinya selingkuh pusing pala pusing hatinya stres pakai sepikirannya stres Kenapa dia berharap harta melimpah kemudian bahagia belum tentu makanya hati-hati dengan yang namanya riba saya ingetin ibu-ibu bapak-bapak ya sudah syukuri apa yang ada selesaikan kalau sekarang ada utang-utang bibang itu selesaikan selesaikan dan insyaallah pokoknya niatnya saya enggak mau karena Allah subhanahuwata'ala Allah akan berkahir rezeki kita semuanya amin Allahumma